Terima kasih telah menonton Di tengah sibukan Patrias Di malam hari ini Sempat menemani langsung dari katedral Terlambat saya Terima kasih Patrias sudah menyebabkan Di malam hari ini Dan kegiatan apa saja Dari sore tadi berarti Sore tadi kan di katedral Kemudian di sekolah aku rentes Anak-anak dengan anak-anak itu Itu yang lama di katedral Paus itu kan Senang keluar protokol Turun dari mobil Langsung masuk gereja Lihat anak-anak kecil yang main angklung Turun di salami semua Itu kan jadi salami semua Salami buah baris Salami balik lagi ke jalan pintu masuk Karena berbaris di situ Salami lagi ke situ Jadi semua Masuk gereja Semua umat, suster Semua kan berubuh salami Yang viral juga di media sosial Sempat memberkati seorang bayi yang masih kecil Itu yang kemudian di tengah jalan Ada katedral Ada ibu yang nyegat masuk Terus bawa anaknya Di dalam juga ada lagi Ada ibu yang bawa anak Kemudian Paus Lewat dengan kursi itu dorong Terus justru ibu yang dipanggil Lihat anak Ibu menggadang anak dipanggil Sini-sini kanan Datanglah Tapi itulah Paus Pak Trias Berbincang terkait dengan Kunjuan kenegaraan Sebagai seorang pemimpin negara juga Sri Paus Saat bertemu dengan Presiden Jokowi Tadi sempat juga di veranda Empat mata dengan Presiden Jokowi Apa yang kemudian menjadi bahasan Apakah juga sudah ada bocoran Terkait dengan bahasan-bahasan Mungkin ada pesan perdamaian Yang kemungkinan dititipkan Karena kan memang persamaan pandangan Antara Presiden Jokowi dan juga Sri Paus Terkait dengan pesan damai Yang kemudian selalu didengungkan Bung Jaya Ini bukan bocor halus Itu cerah itu Seperti yang kita duga ya kemarin Bukan kita duga Kita omongkan isu-isu apa yang kira-kira diangkat Dalam pembicaraan memang gak bocor-bocor Saya sambung ulang kok gak bocor-bocor Tapi isu yang normal aja Tadi kan ketika Ketika pagi hari di istana Saya sama Imam Besar Al-Azhar Saya juga kan tadi Ya Terima kasih Imam Besar Al-Azhar Pagi hari saya ketemu Imam Besar Nanti di sini Paus itu sebagai kepala negara Besok dia Isi kelas sebagai Benaga Betul Tapi yang Saya rasa Yang Seperti yang dikatakan Presiden Masalah perdamaian Itu yang menjadi fokus Antara lain Dengan perbicaraannya ya Karena selama ini kan Paus memang sangat peduli Dengan fokus masalah perdamaian Di banyak wilayah Di banyak wilayah dunia Terutama timur tengah Yang tidak selesai-selesai Kita ingat pada waktu Setelah tanggal 7 Oktober Penyerangan gas Al-Israel itu Yang pertama kali Menurut dunia Menyerupkan Sisvayar itu Paus Sisvayar Kemudian lain-lain-lain Terus saya dengar Di Roma waktu itu Berjalan Erdogan Nepun Berjalan Iran Nepun Berjalan Erdogan Nil pun Semandil pun Kepau semua Jadi memang diharapkan Untuk menjadi Pendorong terciptanya Perdamian itu Kemudian Terus-terus Terus dan terus Dan juga misalnya Kita sama dalam Upaya perdamaian Selain timur tengah Itu jelas Disampaikan dalam Pidatuh juga jelas Jadi Itu juga bahwa Indonesia dan Tata-tata sama Sikapnya Untuk timur tengah To state solution Itu yang Jalan satu Yang paling ada Ada dua negara Di situ Palestina dan Israel Dan Ibn itu sulit Itu sulit Mengaku itu sulit Tapi ya Indonesia dan Tata suci Sama-sama itu Harus terus Dan terus Dan itu rasanya Terus dilakukan Dan kemudian Misalnya tentang Ukraina Kita sama-sama Presiden dulu pernah Kesana Paus juga mendorong Itu Sehingga waktu itu Pernah terjadi Salah pengertian Ketika Pak Sengatakan Perlu Ukraina Kan beneran putih Waktu itu Maksudnya bukan itu Bahan harus ngalah Tentu gak mau ngalah Wilayahnya diambil Tentu gak mau ngalah Tapi ya Damai Dia kan mengutus Perdana Menteri Kandinal Paulurlin Untuk pergi ke Ukraina Itu kan salah satu Upaya Keseriusan Tata suci Untuk perdamaian Kandinal Paulurlin diutus Ke Ukraina Ketemu presiden sana Isu-isu Yang naik Dan saya rasa Kalau saya dengerkan Pidato tadi Kandinal presiden Dari Bapak Suci Itu Soal perdamaian Perdamaian Kalau Indonesia Tentu soal persaudaraan Yang menjadi Sangat penting Tadi di gereja Katedral diulangi lagi Ada tekanan lagi Soal tiga Motu perjalanan Yang itu Iman Persaudaraan Dan Compassion Dan nanti Di akhir bidatonya Sampai Ya saya tinggalkan Saya tinggalkan Tiga hal itu Untuk Umat Katolik Dan Bapak Suci Iman Persaudaraan Dan Compassion Karena iman Akan menghasilkan Perdamaian Dari persaudaraan Dijelaskan ulang Soal itu Dan saya rasa Menjadi sangat penting Tiga hal itu Karena kan Dari semula Saya kemarin cerita Sama Bung Jaya itu Saya ketemu pertama Pancasila Dan Bindika Tunggal Yang sudah disampaikan Romanya Ketika saya ketemu Pancasila Bindika Tunggal Ika Itu yang disampaikan Dan sejak Yang pernah saya sampaikan Itu sejak tahun 47 Ketika Paus Pius 12 Yang mendorong Pengakuan Kemerdekaan Indonesia Itu sudah mengatakan Bahwa Pancasila Adalah jembatan Antara Indonesia Dan Tata Suci Itu sudah Disampaikan betul Dan itu menjadi Menjadi dua hal Dan Cakak-cakak Kali ini Silah saya Pancasila dan Bindika Tunggal Ika Itu benar magnet Bagi Tata Suci Untuk Romanya Paus ini Untuk datang ke sini Kayak apa sih Negeri Pancasila itu Kayak-apa sih Bindika Tunggal Ika Itu Dan ketika Kita melihat Yang kita Paus datang Melihat Kayak-apa Oh ya Ini yang Yang sehingga Akhirnya tadi kan Disampaikan Tolong ini Dijaga Ini kekuatan Indonesia Ini bukan Kuatan ini Bahkan harta Kekayaan Indonesia Yang sangat berharga Tidak ada gantinya Tidak ada gantinya Tidak ada gantinya Sangat berharga Tolong dijaga Dan itu kan Dititipkan ketika Bumega ketemu Paus kan menitipkan itu Oh waktu itu Saya juga ada di situ Bahkan waktu itu Tadi saya dengar dari sana Soal Laudato Si Itu ya Tadi disebut di situ Indonesia sangat kaya Tolong Pesan untuk dijaga Alamnya dijaga Itu disampaikan Kembali lingkungan Menjadi konsen utama Bapak Suci Bapak Suci begitu ya Saya langsung ke Romo Magnis Romo Magnis Melihat Bapak Suci yang Tentunya Berani Dan juga Penuh kejutan Sosok yang sederhana Sosok yang unik juga Begitu Bagaimana kemudian Romo Magnis Bisa menggabarkan Seorang Paus Franciscus Yang reformis ini Yang reform Ya Reformis Ya tentu Ya mau Supaya kesadaran itu Menjadi kenyataan Jadi misalnya Mengenai lingkungan hidup Saya kira Omong saja Belum banyak Apalagi Berbuat sesuatu Bahwa Misalnya kami Orang Katolik Sadar bahwa Itu bukan Sesuatu yang Seterhana Tapi Sebetulnya Oleh Tuhan Diberi tanggung jawab Atas alam Bahwa kami Harus lepas Dari pandangan Bahwa Itu ada Di kitab Di bab pertama Kitab Suci Genesis Supaya Alam itu Dikuasai Dan dikerjakan Nah ini yang dilakukan Terutama di barat Itu Dikuasai Berarti dipakai Dipergunakan Sisanya dibuang Padahal Yang benar Adalah Pendekatan Seperti seorang Tukang kebun Yang mau Supaya tanaman-tanaman Itu semua tumbuh Tentu ada hasilnya Dan itu Bagi Franciscus Sesuatu yang penting Dia kan Dua Yang satu Landatusi Landatusi Dius Kreator Itu Yang menegaskan hal itu Dan Tentu saja Tetap bagi dia Perdamaian itu penting Perdamaian penting Tetapi juga Perdamaian dalam Dia sadar bahwa Itu sangat tergantung Dari hubungan antara agama Dan Indonesia itu Sebetulnya Sudah jelas Kalau Indonesia itu hubungan Antara Misalnya kami Kristiani Dengan Islam Itu baik Lalu Saya kira Masalah-masalah lain Akan bisa diatasi Dan tentu juga sedikit Menjadi contoh Perangkali lebih jauh Daripada hanya Indonesia itu Melihat situasi itu Baik Saya langsung ke Romo Beny Romo Kalau berbicara terkait dengan Sosok Bapak Suci Begitu Paus Franciscus Yang mengubah Wajah gereja katolik sendiri Apa yang kemudian Pemikiran-pemikiran Reformis Revolusioner Yang kemudian Bapak Suci Terapkan Untuk mengubah Wajah gereja Ya menurut saya ya Bapak Suci itu kan Mengajarkan tentang Kesederhanaan Tidak mau formalisme Dan agama Dengan ritual Sehingga Bapak Suci itu Lebih menekankan Tentang Solidaritas kemanusiaan Yang berpihak pada mereka Yang lemah yang kecil Auction of the poor Dan gereja yang saya pakai Istilahnya Romangun itu Bereja yang punya Bela rasa terhadap Mereka yang kecil dan remah Maka Waktu saya di Komisi Hibungan Antaraagama Romangun itu ngeritik Pada kita Kenapa selalu Ungkuk gereja katolik itu Hanya memikiri Membangun gereja Mengapa Susah Katanya Romangun Kritiknya ya Karena kita tidak pernah Memikirkan orang miskin Dan orang terpinggirkan Tapi kalau gereja Ramah lingkungan Komisi Hibungan Antaraagama Katanya ya pastilah Dengan cara dialog Bukan jalan pintas Katanya dia Itu akan ada respek Bapak Bapak Busti itu respek Coba lihat respek terhadap Anak kecil Terhadap orang-orang yang Itu kan orang-orang yang Tidak dapat undangan Tapi begitu melampe Kemudian anak disodorkan Kan dibakti Diberi tanda salib Artinya diberkati Lah respek ini Yang tidak pernah Kecuali Paus Yones kedua Juga sama Sebenarnya Tapi Paus ini Memang betul Kepada dikatakan 4 juta besar Dia tidak mau protokorek Itu sebuah perubahan Bahkan Dia itu tidak mau Mobil mewah Dia pakai mobil anti peluru Juga tidak mau Mobil biasa Begitu dengan duduk Di sebelah Di sebelah Pemudian Dia biasa Kalau dia Sebenarnya Kalau itu tidak diketati Mungkin dia bisa Tiba-tiba Menggilan dari patikan Bisa keliling dia Dan itu pernah dilakukan kan Pak Duta Besar Bisa konfirmasi itu Jadi memang Dia ini Tidak ingin Proseduran Dia memang pernah Pergi sendiri Yang ketukuh kacamata Luar biasa Heran mereka Pausnya Datang Terus angkat Kacamata Di situ Nah itu kan Hampir sama Kalau kita bicara Gusur Gusur seperti itu Jadi Gusur itu Ya seperti itu Tiba-tiba Orang Berdiri di sini Di culi aja Anak-anak Berangkat Gusur itu begitu Terus Apa Kendaraan Gus ada apa Bajai-bajai Gus ada beca Ya beca Jadi kita itu kan Anak-anak itu Pokoknya Padahal Ini tidak pernah Ada di Di undangan Tidak pernah Ada di Jadwalnya Gusur Tapi anak-anak Ngomong Gus Ada yang perlu Ini Dia datang Jadi Susah Gusur itu kan Non Petiga jadi presiden Juga susah Diatur Protokol Itu kan yang bersama Nah ini Sebetulnya kalau pemimpin yang baik Itu kan dia Principal center Kata John Maxwell Dan banyak Alik ke pemimpinan Principal center itu artinya Dia menggunakan Prinsip-prinsip luhur Sebagai sumbu Dari cara dia memandang Apa namanya Wawasan apa yang Harus dipimpin Misalnya pemimpin negara Pemimpin dunia Nah kalau pemimpin Yang berdasarkan prinsip Ya dia tidak akan terjebak Pada Jabatannya Atau pada Fasilitas yang didapatkannya Seperti itu Jadi Waktu yang soal protokol Di istana Ketika protokol mengatur Ada dua kejadian Yang saya ingat Banget dari Gusur Itu adalah Yang pertama ketika Open house di istana Untuk Idul Fitri Idul Fitri Waktu itu Seperti biasa Waktu itu Gusur meminta Ada open house Untuk warga yang ingin bersalamat Lalu protokol Menyampaikan bahwa Oh nanti akan Diteras gitu Jadi warga dari Ini baris ke teras Loh kenapa Nggak di dalam Gitu Karena kalau diteras Itu kan kena sinar matahari Gitu Terus jawaban protokol Ini karpetnya akan Baru diganti Gitu Jadi nanti kalau Dipakai untuk baris Orang ribuan Pasti nanti akan Berbekas itu Rusak karpetnya Oleh Gusur disampaikan Karpet ini milik rakyat Dibeli oleh uang rakyat Hak mereka untuk Berjalan di atas Karpet ini Jadi protokol Nggak bisa Itu melanggar Apa yang lebih prinsip Nah yang kedua Beliau waktu itu Waktu diatur Beliau bilang begini Protokol itu tugasnya Membantu Bukan mengatur Dan membatasi presiden Gitu Membantu Itu yang kemudian Membantu Bukan membatasi Dan mengatur Itu barangkali Paul Franciscus juga Seperti itu Seperti itu Sudah pesan bisa tahu itu Itu kelihatan banget Dengan cairnya Maksudnya langsung masuk Nggak muter dulu Saya langsung ke Mbak Lisa Kalau melihat Tadi Anda sebutkan Beberapa kali Anda bertemu dengan Sri Paulus Untuk kemudian Berbicara banyak hal Itu artinya kan Salah satu terobosan Dari Paulus sendiri Di bidang kesetaraan gender Dan juga mengangkat perempuan Untuk bisa menempati Posisi penting juga Salah satunya di Fatihan mungkin ya Tidak hanya Para perempuan-perempuan Yang diajak diskusi Seperti Mbak Alisa Salah satunya Ya betul sekali Dan ini begini Jadi dokumen Persaudaraan Sekapanusiaan Apa namanya Dokumen Abu Dhabi Nama terkenalnya Itu disitu menyebutkan Dengan clear Tentang perempuan Dan keadilan bagi perempuan Itu disebutkan Dan sebelumnya Hal-hal seperti ini Tidak disebutkan Secara Konkret Dalam dokumen-dokumen Antar agama Dokumen human fraternity itu Apa namanya Antara Imam besar Al-Azad Sharif Dengan Paus Franciscus Tokoh Indonesia pada saat itu juga Iya waktu itu yang menyaksikan Salah satunya adalah Profesor Quresh Karena beliau adalah Dewan Hukama Di Al-Azad Begitu ya itu Anggutannya hanya tujuh orang Jadi kita bangga sekali ya Profesor Quresh Itu ikut menyaksikan langsung Penandatanganan itu Nah itu disebutkan Jadi Bahwa itu perlu Diinstitusionalisasikan Itu dirasakan betul Karena itu Grand Sheh Al-Azad ini Apa namanya Imam Ahmad Al-Tayyib Sekarang ini punya Staff ahli perempuan Pertama kali dalam sejarah Sebelumnya kan tidak punya ya Tapi sekarang punya dua Untuk pemberdayaan ekonomi Dan untuk Urusan Apa namanya Keluarga Gitu Paus Franciscus juga begitu Paus Franciscus itu Menambah jumlah Baik suster Maupun awam Perempuan Di dalam Pemerintahan Di Taktikan Maupun di Taktasucinya Begitu ya Itu ditambah jumlah orangnya Kemudian juga Upaya-upaya Untuk Pemajuan perempuan Juga di Kedepankan Gitu Posisinya juga Posisi yang tinggi-tinggi Gitu Yang di Yang diisi oleh Tokoh-tokoh perempuan Katolik Begitu Bahkan Encyclical pertama Tentang keluarga Gitu Jadi Apa ya Perhatian Paus Franciscus itu Serius sekali Terutama ya Karena kita tahu Peradaban sekarang Sebetulnya Terkait keadilan Untuk perempuan Itu kan Sekarang ini Sebetulnya Mengalami Stagnasi 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 Jadi kita melihat Apa namanya Kerasan terhadap perempuan Yang meningkat Baik dari jumlah Maupun intensitas Kemudian Apa namanya Tentangan Gitu ya Nah itu Nah itu Sekarang semua Dicontohkan langsung Oleh Paus Franciscus Gitu Bahwa Tidak bisa begitu Kalau kita mau mencapai Keadilan hakiki Ya perempuannya Harus diletakkan Sebagai manusia Kembali lagi Kepada keadilan Begitu ya Iya Jadi bukan sekedar Perempuan memang Harus begini Harus begitu Tidak Tapi berangkat Dari prinsip keadilan Berapa dari prinsip keadilan Pak Kayak menambahkan sedikit Ya sedikit bahwa Kenapa sih Belio itu Yang mulia Paus Franciscus Itu menyampaikan Toleransi 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 Atau Bahasa Sayanya itu Tasamuh 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 Toleransi ini Tidak hanya Antar untuk manusia Saja Tasamuh itu Ya termasuk Untuk lingkungan hidup Toleransi Sekarang Kedalam konteks Ruang Kan kita Tasamuh memberi ruang Atau Dalam konteks Ruangan yang nyata nih Ruangan dibutuhkan gedung berapa Ruangan yang untuk hijau berapa Nah maka disinilah kesamaan pandangan Antara Belio Dengan kita Bahwa Ternyata Tasamuh itu Atasamuh Jus'un minal adalah Bahwa Tasamuh itu Bagian daripada Keadilan Bagian daripada keadilan Iya Jadi gak mungkin Keadilan bisa dicapai tanpa Tasamuh Tasamuh tadi Tanpa Toleransi Memberi ruang Itu intinya Itu intinya Oh iya mas Saya mau menambahkan Jadi Upaya Upaya Fatikan Untuk melibatkan Perempuan ini Ditandai dengan Beberapa Jaringan Perempuan Dari Organisasi Agama Yang Dibuat Diinisiasi oleh Fatikan Untuk Mulai Memberi ruang Kepada Pemimpin Perempuan Dalam Agama Saya tahun lalu Diundang Untuk yang Persaudaraan Sekemanusiaan Itu Begitu Jadi Women of Culture of Encounter Itu Bulan depan Itu ada lagi Tapi ini Women Religious Leaders Untuk Krisis Iklim Untuk Iya Untuk Krisis Iklim Berarti Banyak Beberapa Hal Yang Dibahas Jadi Jadi Itu tadi Perempuan Pemimpin Perempuan Itu Benar-benar Diajak Untuk Ayo Hadir Dalam Upaya Untuk Merawat Dunia Ini Tidak Terkait Dengan Lingkungan Sosial Budaya Yang Kemudian Menjadi Konsen Tapi Nanti Saya Tanyakan Apakah Paus Memberikan Perhatian Khusus Terhadap Isu-isu Termasuk Bidang Politik Mungkin Salah Satunya Usai jeda Kita akan Kembali Tetap Bersama Kami Di Fokus Terkini Tampai Hari Kami Kembali Saat Lagi